Saya akan mendapatkan Yulu Xinyan untuk membuatmu 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 membuatmu. Cerita masih berkancut dengan Xiaoyan yang pada saat ini telah merencanakan untuk pertempuran. Semua orang yang ditugaskan oleh Xiaoyan pada saat ini sedang bersiap untuk menyiapkan pasukannya masing-masing. Sementara itu Xiaoyan pada saat ini sedang berbincang-bincang dengan King Haoran. King Haoran menjelaskan kepada Xiaoyan bahwa ia telah memberitahu kaisar monster dan kaisar umat manusia bahwa Pil-Peles telah lama merencanakan pertempuran. Xiaoyan dapat yakin bahwa King Haoran juga telah membuat pengaturan untuk keras iblis. Mendengar hal tersebut Xiaoyan pada saat ini hanya mengangguk karena Xiaoyan masih memiliki virasat buruk di hatinya. Pada akhirnya Xiaoyan pun segera berkata kepada King Haoran. Xiaoyan menjelaskan bahwa ia selalu memiliki virasat buruk di dalam hatinya. Xiaoyan selalu merasa bahwa perang ini benar-benar tidaklah mudah. Menanggapi hal tersebut King Haoran segera berkata agar Xiaoyan tidak perlu khawatir. Sampai saat ini mereka telah melanjutkan langkah demi langkah sesuai dengan rencana mereka. Tidak peduli seberapa kuat Pil-Peles dengan gabungan kekuatan yang berada di pihak Xiaoyan. Meskipun Xiaoyan terlihat lemah tetapi kemenangan pada saat ini sudah berada di hadapan Xiaoyan. Selain itu ia memiliki satu hal lagi yang akan disampaikan kepada Xiaoyan. Kekuatan terkuat dari Pil-Peles adalah 4 orang bintang 8 dodi. Ditambah dengan dandaceng maka mereka pada saat ini memiliki 5 orang bintang 8 dodi. Tetapi meskipun begitu 4 orang yang tersisa dapat dikatakan sebagai tamu pembantu. Oleh karena itu akankah mereka benar-benar bekerja keras untuk membantu Pil-Peles? Mereka pasti telah melalui banyak kesulitan untuk mampu mendapatkan kekuatan bintang 8 dodi. Dengan begitu mereka tidak akan rela mengorbankan hidup mereka hanya untuk Pil-Peles. Alasan mengapa mereka memilih Pil-Peles adalah karena mereka memiliki kepercayaan diri untuk menang. Jika pertempuran ini benar-benar mengancam hidup mereka sendiri, King Haoran tidak pernah berpikir bahwa mereka akan bertindak bodoh. Mendengarkan analisis dari King Haoran ini Xiaoyan pun seketika menganggukkan kelapanya. Xiaoyan tidak pernah tahu tentang masalah ini tetapi mungkin Xiaoyan hanya terlalu cemas. Rasa ketidakpastian di dalam hati Xiaoyan selalu melekat hingga pada akhirnya segera sedikit meredak. Sementara itu di sisi lain Kaisar Monster dan Kaisar Manusia pada saat ini telah menangkap cahaya pesan dari King Haoran. Mereka sama-sama bertanya apakah pertempuran ini sudah dimulai. Kaisar Monster bernama Zhan Huan pada akhirnya segera melambaikan tangannya dan memberikan perintah kepada semua orang. Ia meminta semua prajurit klan monster untuk siap bertempur ketika mendapatkan perintah. Zhan Zhongfu yang merupakan Kaisar Manusia juga pada saat ini memerintahkan seperti apa yang diperintahkan Kaisar Monster. Ia meminta para pemimpin pasukan untuk membawa orang kuat dari semua ras dan memasuki keadaan bersiap. Sementara itu di Pilpeles pada saat ini mata-mata yang terluka oleh Xiaoyan segera menutupi dadanya. Ia segera memasuki aula tempat di mana orang penting Pilpeles merumuskan peperangan. Ia pun terbatuk beberapa kali dengan memuntahkan seteguk darah. Ia lanjut menjelaskan bahwa pada saat ini ia membawakan berita mengenai Xiaomansian. Mendengar kata-kata tersebut, Dan Daceng pun segera mengguncang semangatnya dan ia segera meminta si mata-mata untuk memberitahunya. Si mata-mata pun segera menjelaskan semuanya kepada Dan Daceng dan seketika membuat Dan Daceng terjekut. Dan Daceng pada akhirnya menghela nafas dan menggelengkan kelapanya dan bertanya-tanya di dalam hatinya. Dan Daceng pada akhirnya menghela nafas dan bergumam bagaimana mungkin Xiaomansian bisa menyekiliki dikit detail Pilpeles dengan sangat mendetail. Selain itu Xiaomansian juga memiliki 400 orang 2 di bintang 7. Bagaimana semua ini bisa terjadi dan apakah si mata-mata mendengarnya dengan benar? Pilpeles telah menghabiskan sumber daya yang tak terhitung jumlahnya dan banyak waktu yang dibutuhkan untuk membentuk kekuatan seperti ini. Bagaimana mungkin Xiaoyan yang baru saja datang ke benua Dodi bisa mengumpulkan 400 orang bintang 7 Dodi? Dan Daceng pun mengerutkan keningnya sebelum akhirnya ia menatap ke arah si mata-mata. Ia pada akhirnya segera menyadari sesuatu dan bertanya apakah si mata-mata telah dilukai oleh Xiaoyan. Mendengar hal tersebut si mata-mata pun seketika mengangguk di bawah keringat yang bercucuran. Sementara itu dan Daceng segera bertanya apakah Xiaoyan mengetahui bahwa si mata-mata telah menyadari informasi dari Xiaoyan? Apakah Xiaoyan pada saat ini benar-benar telah membiarkannya untuk pergi? Si mata-mata pun pada akhirnya segera mengangguk dan pada saat ini semua orang seketika tergejut. Berita ini adalah berita inti yang dimiliki oleh Xiaoyan Mansion. Tetapi pada saat ini mengapa Xiaoyan benar-benar membiarkan berita ini bocor kepada pil-peles? Dan Daceng pun mengutuk diam-diam dan bertanya apakah yang difikirkan oleh Xiaoyan ini. Menanggapi pertanyaan tersebut seorang ketua segera berkata bahwa ia berpikir Xiaoyan pasti mencoba untuk mengacaukan berita asli dengan yang palsu. Tampaknya Xiaoyan ingin menggunakan hal ini untuk membingungkan kekuatan dari pil-peles. Mendengar hal tersebut dan Daceng pun mengangguk karena apa yang difikirkan oleh tetua ini memang masuk akal. Di tengah-tengah diskusi ini suara samar segera terdengar dari belakang kelungunan. Suara ini bertanya bagaimana jika Xiaoyan Mansion benar-benar memiliki 400 orang bintang 7 dodi? Mendengar hal tersebut semua orang segera mengikuti arah suara ini. Mereka menatap dua orang dodi bintang 8 yang bernama Yin Xie dan King Ying. Sosok yang berbicara sebelumnya adalah Yin Xie yang berada di samping. Yin Xie pada saat ini dengan suara yang kuat segera menganalisis dengan berkata jika hal itu benar. Bahkan jika pil-peles bisa mengalahkan Xiaoyan Mansion pada akhirnya mereka benar-benar akan menderita luka yang parah. Berdasarkan pemahamannya tentang Xiaoyan Mansion kekuatan mereka benar-benar terlalu rumit. Tuan rumah dari mereka yang bernama Xiaoyan ini benar-benar memiliki latar belakang yang aneh. Ia adalah orang yang paling sulit untuk dihadapi dan jika kekulatan lain membantu, pil-peles pada saat itu benar-benar akan berada di dalam kerugian. Setelah mendengarkan analisis ini, Dandaceng benar-benar merasa seperti ada tekanan di dalam hatinya. Meskipun Dandaceng pada saat ini telah menerobos bintang delapan. Dandaceng menyadari jika ada bantuan leluhur dari bintang sembilan maka pil-peles benar-benar akan hancur. Dandaceng pada akhirnya tidak bergerak untuk waktu yang lama dan merenung. Pada akhirnya ia bertanya kepada Yin Xie apakah yang harus ia lakukan pada saat ini. Menanggapi hal tersebut, Yin Xie pun segera berkata bahwa ia khawatir ia tidak memiliki solusi. Tetapi yang terbaik pada saat ini sepertinya Dandaceng harus bertanya kepada saudara Xie Tuh tentang hal ini. Menanggapi hal tersebut, Dandaceng pun segera menoleh ke arah suatu sudut di mana terlihat seseorang berjubah merah gelap berdiam diri. Ketika nama orang ini dipanggil, ia pun segera mengangkat kelapanya perlahan. Di sisi lain, Yin Xie pada saat ini segera berkata bahwa saudara Xie Tuh pada saat ini bukan hanya tetua pembantu yang lebih tua dari pil-peles. Tetapi juga ia adalah salah satu pembunuh dari aliansi bayangan. Sepertinya pada saat ini ia adalah orang yang paling tahu untuk pertempuran pada saat ini. Menanggapi hal tersebut, Dandaceng pun segera bertanya kepada Xie Tuh. Xie Tuh secara alami menyadari maksud yang ditanyakan oleh Dandaceng dan ia segera mengeluarkan sebuah gulungan. Ia pun mendengus dingin dan segera melemparkan gulungan tersebut. Ia berkata bahwa gulungan ini berasal dari aliansi bayangan. Di sisi lain, Dandaceng buru-buru menangkap gulungan merah tersebut dan segera membukanya. Dandaceng segera membuka isinya dan pada saat ini Dandaceng benar-benar terlihat marah. Ia pun segera mengeluarkan api surgawi dan membakar gulungan tersebut. Dandaceng segera bergumam sungguh sangat sial syaratnya adalah ia menyerahkan api penciptaan Namki. Tapi mendengar kutukan dari Dandaceng ini semua tetua seketika menyadari apakah itu. Tampaknya pada saat ini aliansi bayangan memiliki persyaratan jika diminta untuk membantu pil peles. Terlebih lagi persyaratan yang diinginkan oleh aliansi bayangan adalah api surgawi yang dimilikinya. Bukankah dengan begitu maka hal itu sama saja dengan dikatakan membunuh Dandaceng? Pada akhirnya Dandaceng pada saat ini segera mulai berkata dengan tegas. Ia menjelaskan meskipun Xiao Menchen yang merupakan kekuatan baru dengan memiliki 400 doli bintang tujuh. Pada saat ini Dandaceng benar-benar tidak akan lagi ragu untuk menyerang mereka. Pada saat ini ia benar-benar akan mengandalkan kekuatan penuh dari pil peles ketimbang mengandalkan kekuatan lain. Semua tetua yang berada di aula pada saat ini segera menangkupkan tangannya untuk menunjukkan persetujuan. Pada akhirnya pil peles pada saat ini benar-benar telah bersiap untuk memulai pertempuran. Sementara itu di dekat pil peles pada saat ini masih sangat ramai dengan orang yang berkeliaran. Jing Buchen dan rekan-rekannya pada saat ini menjalankan misi yang telah diberikan oleh Xiao Yan. Ia pada saat ini menjual pil ledakan yang dijual kepada murid-murid yang memiliki kekuatan rendah dari pil peles. Di tengah-tengah situasi perang yang akan terjadi tentu saja mereka benar-benar membutuhkan pil pendukung seperti ini. Masing-masing orang yang berperingkat rendah dari pil peles ini membeli setidaknya dua butir. Trik Xiao Yan ini benar-benar efektif karena murid-murid dari pil peles yang tidak memiliki kekuatan benar-benar membelinya. Setelah selesai pada akhirnya Jing Buchen kembali dan memberikan laporan kepada Xiao Yan. Ia berkata bahwa semua pil telah terjual sesuai rencana. Semua pil ini benar-benar telah dijual kepada murid-murid dari pil peles yang memiliki kekuatan rendah. Menanggapi hal tersebut Xiao Yan pun tersenyum dan berkata bahwa ini benar-benar lebih cepat dari apa yang Xiao Yan harapkan. Xiao Yan pada akhirnya segera menyesap teh sebelum akhirnya perlahan berdiri dan meluruskan jubahnya yang kusut. Xiao Yan segera berjalan keluar dari Xiao Mansion perlahan dan bergumam sepertinya pasukan Xiao Yan pada saat ini telah bersiap. Semua pejuang dari Xiao Mansion pada saat ini telah dikirim. Masing-masing dari pasukan ini dipimpin oleh Ji Ying, Xiao Zhan, Long Yi, dan Feng Feng. Mereka telah ditempatkan tidak jauh dari pil peles sesuai dengan instruksi dari Xiao Yan dan mereka siap siaga. Sementara itu Li Shaolong dan Zeni semuanya dipusatkan ke dalam perang tetapi sebagai pasukan cadangan. Pada saat ini suasana di kota Juxi benar-benar sangat hening. Langit tertutup awan gelap dan udaranya lembab dan panas yang membuat semua orang pada saat ini merasakan sebuah tekanan. Sementara itu Xiao Yan pada saat ini benar-benar sendirian dan telah sampai di hadapan pil peles. Xiao Yan melayang di udara dengan mata yang berkobaran api ketika ia menatap ke arah pil peles. Pedang kuno api surgawi Xiao Yan segera dikeluarkan dan Xiao Yan segera mengangkat tangannya. Api menyumbur keluar dari pori-pori kulit Xiao Yan dan berubah menjadi dua naga api yang bergeliat. Setelah itu Xiao Yan segera melesatkan pedang kuno api surgawinya dan kekuatan yang dipenuhi dengan kekerasan segera melonjak. Kekuatan ini begitu besar sehingga gelombang yang terdistorsi membuat guncangan ke segala arah mengakibatkan aula meledak. Penturan segera terjadi dengan aula dari pil peles yang langsung dihancurkan menjadi lubang besar. Suara keras ini pun segera menarik perhatian banyak orang dan syaraf mereka pada saat ini seketika menegang. Banyak orang pada saat ini segera menatap ke arah sosok Xiao Yan yang berada di atas langit. Mereka tentu saja mengenali sosok Xiao Yan karena Xiao Yan sebelumnya benar-benar telah datang ke pil peles. Tetapi apa yang mengejutkan mereka adalah Xiao Yan pada saat ini benar-benar datang sendirian. Sementara itu Xiao Yan pada saat ini berkata dengan ringan ketika bertanya dimanakah tuan mereka. Suara Xiao Yan ini tidak keras tetapi bercampur dengan tekanan dan segera menyebar ke seluruh aula pil peles. Sementara itu di salah satu aula utama dandaceng sedang melihat lubang besar yang berada di lantai. Ia pada akhirnya segera menatap ke arah sosok yang berada di langit dengan pedang kuno api surgawi di tangannya. Mata dandaceng seketika menyipit dan ia tiba-tiba mengangkat kelapanya dan niat membunuh seketika melonjak. Dan dandaceng yang sangat marah pun pada saat ini bergumam bahwa Xiao Yan benar-benar berani mengantarkan nyawanya. Bagi dandaceng kemunculan Xiao Yan sendirian ini benar-benar merupakan penghinaan dan memalukan. Tubuh dandaceng pada akhirnya segera dipenuhi api dan ia segera menghentakkan kakinya. Ledakan segera terjadi dan sosoknya seketika menghilang dan kali berikutnya ia muncul di udara. Ia telah berada di hadapan Xiao Yan dengan ekspresi marah pada wajahnya. Ia memelototi Xiao Yan dan berkata bahwa junior bodoh ini benar-benar berani datang ke sini sendirian. Apakah pada saat ini tidak ada orang di Xiao Mansion? Mungkinkah Xiao Yan datang kali ini untuk meminta belas kasihan? Menanggap hal tersebut Xiao Yan pun tidak banyak bahasa bahasi. Xiao Yan berkata apakah tetua agung Pil-Peles pernah melihat seorang junior memohon belas kasihan? Yang menarik pada saat ini bagi Xiao Yan adalah Xiao Yan telah melihat anak-anak dari tetua agung meminta belas kasihan dari Xiao Yan. Namun sangat disayangkan pada saat itu suasana hati Xiao Yan sedang buruk hingga akhirnya Xiao Yan membunuh mereka semua. Mendengar kata-kata yang keluar dari mulut Xiao Yan ini hati dan daceng tiba-tiba menegang. Amarahnya meledak dan tekanan dari dodi bintang gelapan pada saat ini tiba-tiba melonjak. Ia pun segera berteriak kepada Xiao Yan bahwa hari ini bahkan jika Xiao Yan berlutut dan memohon belas kasihan. Ia yang bernama dan daceng akan menghancurkan mayat Xiao Yan menjadi ribuan keping. Menanggapi hal tersebut Xiao Yan hanya melambaikan tangannya dan berkata agar tetua agung Pil-Peles pada saat ini tetaplah tenang. Ia tidak perlu khawatir karena pada saat ini mereka akan menonton pertunjukan kembang api terlebih dahulu. Mendengar pertanyaan Xiao Yan ini dan daceng pun terkejut dan ia benar-benar tidak tahu apa yang dibicarakan oleh Xiao Yan. Pada akhirnya dandaceng pun segera berkata agar Xiao Yan jangan mempermainkannya. Bersamaan dengan itu ia pun segera mengeluarkan pedang miliknya di hadapan Xiao Yan. Xiao Yan pada saat ini masih berbicara dengan santai bahwa ia tidak menyangka senjata yang digunakan oleh tetua agung Pil-Peles sangat mirip dengan Xiao Yan. Tetapi tampaknya pedang yang rusak ini mungkin jauh lebih buruk jika dibandingkan dengan pedang kuno api surgawi milik Xiao Yan. Bersamaan dengan Xiao Yan yang mengucapkan perkataan tersebut dan daceng pada saat ini sudah mengangkat pedangnya. Gelombang api surgawi enam ki di tangannya pada saat ini segera membentuk naga api. Cahaya api ini seketika meledak dan melesat menuju ke arah Xiao Yan. Melihat dandaceng yang membombardir dengan mementum yang sangat agung Xiao Yan pada saat ini tidak terburu-buru. Xiao Yan menghela nafas meluruskan pakaiannya yang kusut oleh angin dan pada saat ini mulai bersiap. Melihat Xiao Yan yang acu-ta'acu dan daceng pada saat ini benar-benar sangat marah. Pada akhirnya sosok dandaceng bersama dengan pedangnya sudah mendekat sementara Xiao Yan baru mengangkat kelapa dan tangannya. Xiao Yan seolah-olah ingin langsung memblokir pukulan dandaceng dengan tangannya. Tetapi pada akhirnya Xiao Yan segera mengeluarkan pedang kuno api surgawi dan melesatkannya ke arah dandaceng. Benturan pada akhirnya segera terjadi di antara kedua pedang yang bersentuhan. Kekuatan bintang delapan di antara keduanya seketika meledak ke sekitar memicu gelombang besar dan fluktuasi energi yang dasyat. Dan daceng yang awalnya melotot dengan penuh percaya diri perlahan-lahan mulai mengubah pandangannya. Ia pada saat ini benar-benar dipenuhi keterkejutan ketika menatap ke arah Xiao Yan yang memegang pedang kuno api surgawi dengan sebuah tangan. Sementara itu Xiao Yan pada saat ini hanya tersenyum tipis dan segera kembali mengeluarkan kekuatannya. Benturan pada saat ini segera terjadi mengakibatkan tetua agung dari pil peles seketika terlempar. Sementara itu sosok Xiao Yan pada saat ini benar-benar tidak bergerak sama sekali. Dan daceng benar-benar mundur puluhan meter di udara sebelum akhirnya ia berhasil menstabilkan sosoknya. Semua orang dari pil peles begitu juga dengan tetua King Yin, Yin Shue, dan Shue Tu pada saat ini benar-benar terkejut. Mereka menatap ke arah Xiao Yan dan daceng yang berada di udara dan mereka pada saat ini benar-benar tidak bisa mempercayai apa yang mereka lihat. Mereka pada saat ini segera bertanya-tanya apakah kekuatan yang pada saat ini dimiliki Xiao Yan. Meskipun dan daceng telah menembus ke bintang delapan tetapi bagaimanapun ia adalah seorang bintang delapan. Meskipun fondasinya tidak stabil tetapi pada saat ini ia benar-benar memiliki kekuatan. Mereka benar-benar tidak menyangka di tangan Xiao Yan dan daceng benar-benar masih dirugikan. Tepat ketika ketiga orang ini di dalam keterkejutan, pil peles pada saat ini tiba-tiba mengeluarkan suara keras yang langsung mengejutkan semua orang. Suara keras ini bersumber dari banyaknya ledakan yang berada di bawah. Dentuman keras yang berkali-kali pada saat ini segera terjadi dan aula dari pil peles di bawah benar-benar diledakan kemana-mana. Jeritan bergema di mana-mana diikuti dengan daging dan darah yang berserakan ke segala arah. Ledakan ini bersumber dari orang-orang yang lemah yang berasal dari pil peles. Banyak murid yang terkena dampak ledakan ini juga menderita luka dan bahkan ada yang langsung meninggal. Suasana di pil peles pada saat ini benar-benar dipenuhi dengan kepanikan dengan banyak orang yang ketakutan. Dan daceng juga pada saat ini menoleh karena keterkejutan. Ia bertanya apakah yang terjadi dan bagaimana mungkin mereka bisa meledak. Sementara itu di sisi lain, Xiaoyan pada saat ini segera tertawa dan bertanya bagaimana pertunjukan kembang api yang ia lihat. Mendengar hal tersebut dan daceng tiba-tiba teringat apa yang dikatakan oleh Xiaoyan sebelumnya. Dan daceng pada saat ini segera menyadari bahwa ledakan ini tentu saja disebabkan oleh Xiaoyan. Ekspresi dan daceng pada saat ini berubah menjadi gelap karena ia benar-benar tidak tahu strategi apa yang akan digunakan oleh Xiaoyan. Sementara itu Xiaoyan pada saat ini bisa melihat ketakutan di mata dan daceng. Setelah itu Xiaoyan segera memerintahkan Feng Feng untuk segera keluar. Feng Feng yang telah lama bersiap pada saat ini segera membawa hampir seribu orang dari Xiaomin sentida jauh dari pil peles. Melihat jumlah orang yang dibawa oleh Xiaoyan ini dan daceng tanpa sadar tersenyum meledek. Ia pun lanjut berkata bukankah Xiaomin sentida memiliki 400 orang dari bintang tujuh. Tak lama setelah itu dandaceng pun segera memberikan kode dan pada saat ini puluhan ribu orang segera melesat ke langit sesuai perintah dari dandaceng. Xiaoyan pada saat ini hampir dikelilingi oleh sosok dari pil peles dengan satu atau dua ribu orang. Sementara itu dandaceng pada saat ini merentangkan tangannya dan menatap ke arah Xiaoyan dengan mata provokatif. Sementara itu Xiaoyan pada saat ini segera menjentikan jarinya dan seberkas api segera melesat ke langit. Bersamaan dengan itu sosok yang tak terhitung jumlahnya pun segera muncul dari empat sudut aula pil peles. Banyak prajurit yang pada saat ini dipimpin oleh Xing Longyi dan Xiao Zhan. Setelah semuanya berkumpul Xiaoyan pun segera menekan mata di antara alisnya dan mengungkapkan auranya yang mendominasi. Xiaoyan pun segera meneriakan kata bunuh dan pada saat ini ada 10 ribu orang di Xiaomansian segera melesat. Sementara itu dandaceng juga meraung meneriakan kata bunuh dan pada saat ini kedua belah pihak pada akhirnya segera terlibat pertempuran. Jeritan pada saat ini mulai memenuhi seluruh aula pil peles dan korban secara bertahap mulai bermunculan. Sosok-sosok jatuh dari udara dengan hujan darah dan daging yang termutilasi untuk sementara waktu. Xiaoyan dan dandaceng di udara adalah kekuatan yang paling kuat di antara kedua belah pihak. Sementara itu tiga orang tetua tamu dari pil peles pada saat ini masih belum menunjukkan pergerakan. Mereka hanya mengawasi situasi di kejauhan. King Ying pada akhirnya mengerutkan kening saat ia menyaksikan pertempuran yang berada di udara. Ia berkata bahwa pasukan Xiaomansian ini benar-benar sangatlah sedikit. Jika pertempuran berlangsung seperti ini mereka benar-benar pasti akan kalah tanpa bantuan para tetua. Beraninya Xiaomansian pada saat ini mengambil inisiatif untuk bertarung melawan pil peles. Namun pada saat ini mereka juga menyadari ada sesuatu yang salah. Yin Xie juga pada saat ini segera berkata bahwa sepertinya ada sesuatu yang tidak beres. Jika dilihat dari kekuatan Xiaoyan dan tetua agung pil peles sepertinya tetua agung pil peles benar-benar tidak akan bisa mengalahkan bocah ini. Mendengar hal tersebut dua orang tetua yang berdiri di samping juga segera menganggukkan kelapa masing-masing. Sementara itu di sisi lain Xiaoyan pada saat ini menatap ke arah dan daceng dengan mata yang ditutupi dengan niat membunuh. Xiaoyan segera berkata sepertinya tetua agung baru saja menembus bintang delapan dodi. Fondasinya juga pada saat ini agak tidak stabil dan sepertinya pada saat ini adalah giliran Xiaoyan untuk menyerang. Setelah mengucapkan hal tersebut Xiaoyan pun segera berteriak ketika Xiaoyan mengeluarkan teknik seribu kaki tanpa bayangan. Di udara Xiaoyan pada saat ini segera melambaikan pedang kuno api surgawi di tangannya. Kecepatannya sangat cepat dan bayangan ini seketika mengeras. Api surgawi di pedang kuno api surgawi seketika dibanding ke depan ke arah dan daceng dengan keras. Xiaoyan telah mencapai kekuatan tahap menengah bintang delapan dodi. Dan sekarang teknik gerakan seribu kaki tanpa bayangan Xiaoyan tentu saja telah benar-benar menunjukkan kekuatan maksimumnya. Sementara itu di sisi lain dan daceng juga pada saat ini bisa merasakan tekanan serangan dari Xiaoyan. Ia segera mengangkat pedang miliknya dan segera menebaskannya ke arah serangan dari Xiaoyan. Benturan pun segera terjadi di mana dan daceng pada saat ini dipukul dengan keras oleh Xiaoyan. Energi besar segera menyapu segala arah dan kedua belah pihak seketika terpengaruh. Pada akhirnya energi ini pun secara bertahap menghilang sebelum semua orang bisa melihat kedua sosok yang baru saja berbanturan. Xiaoyan pada saat ini terlihat masih biasa-biasa saja sementara dan daceng terlihat dengan pakaian yang compang-camping. Rambutnya yang diikat pada saat ini telah tersebar dan jelas bahwa ia benar-benar bukan tandingan dari Xiaoyan. Dan daceng yang sebelumnya meremehkan kekuatan Xiaoyan pada saat ini benar-benar terkejut. Ia segera menyadari bahwa Xiaoyan pada saat ini tampaknya benar-benar jauh lebih kuat jika dibandingkan dengan dirinya. Memikirkan hal ini akhirnya dan daceng tidak bisa menahannya lagi. Ia pun segera menoleh untuk melihat ke arah Yin Xie, King Ying, dan Xie Tu yang masih berdiri dan menonton di aula pil peles. Pada saat yang bersamaan setetes darah segera muncul di antara alis dan daceng. Ia segera menembakkan setetes darah ini ke tempat tertentu di pil peles dan dengan jentikan jarinya. Setetes darah ini segera melesat ke ruang rahasia yang gelap dan menembak ke altar darah di tengah kegelapan di antara alis sosok berlumuran darah. Setelah darah ini disuntikan, mata sosok itu pun tiba-tiba terbuka dan aura yang kuat segera terpancar dari tubuhnya dan aura ini memiliki kekuatan bintang delapan. Dan daceng pada akhirnya segera berkata kepada Xiaoyan bahwa ia tidak berharap Xiaoyan tumbuh ke tingkat yang menakutkan seperti ini. Ia pun segera menunjuk ke arah Xiaoyan dan berteriak agar Yan Er pada saat ini membunuh Xiaoyan. Bersamaan dengan itu sosok dan daceng perlahan segera mundur. Tetapi Xiaoyan pada saat ini segera dikejutkan oleh sesuatu sosok yang segera menglesat ke arahnya. Bayangan darah ini benar-benar sangat cepat dan sudah berada di hadapan Xiaoyan dalam sekejap mata. Bayangan ini segera melambaikan telapak tangannya dan Xiaoyan segera bereaksi hampir seketika mengangkat pedang kuno api surgawi. Hal ini benar-benar jauh melampaui imajinasi Xiaoyan dan Xiaoyan segera terlempar seperti layang-layang dengan tali yang putus. Xiaoyan di udara menyemburkan seteguk darah dan buru-buru mencoba yang terbaik untuk menstabilkan sosoknya. Setelah berhasil menstabilkan sosoknya Xiaoyan pada akhirnya segera menyadari bahwa ini adalah boneka iblis yang dibentuk dari tubuh Danyan. Bagaimana mungkin pada saat ini Xiaoyan tidak mengenali sosok Danyan yang sebelumnya pernah bertempur dengan Xiaoyan? Xiaoyan pada saat ini benar-benar tidak menyangka bahwa Danyan benar-benar telah dijadikan boneka oleh Dandaceng. Dandaceng pada saat ini bahkan benar-benar tidak bisa menerima kematian dari Danyan. Tetapi hal yang membuat Xiaoyan jijik adalah Danyan benar-benar melakukan hal tersebut. Bukankah dengan cara ini maka Danyan benar-benar tidak akan bisa memasuki dunia reinkarnasi? Danyan benar-benar tidak akan bisa dilahirkan kembali dan apakah ini benar-benar layak untuk Danyan? Di sisi lain melihat hal ini ekspresi dari tiga tetua juga benar-benar terkejut. Mereka benar-benar tidak menyangka bahwa Dandaceng akan membunuh Xiaoyan dengan membuat putranya sendiri yang sudah meninggal menjadi boneka iblis. Sementara itu Dandaceng pada saat ini segera menoleh ke arah tiga tetua. Ia pun segera bertanya mengapa senior pada saat ini masih belum bergerak. Dandaceng pada saat ini menyadari dengan kemunculan Danyan segera mengubah situasi pertempuran. Awalnya dengan kekuatan yang dimiliki oleh Xiaomansian sendiri tidak mungkin bagi mereka untuk mengalahkan Pilbeles. Pada saat ini mereka benar-benar terguncang dan keadaan benar-benar menjadi semakin parah dan jika terus seperti ini, Xiaomansian benar-benar akan dapat dihancurkan dengan mudah. Namun begitu kata-kata dari Dandaceng ini keluar tiba-tiba puluhan ribu orang muncul entah dari mana. Yang paling menarik perhatian bagi semua tetua adalah pemimpin dari pasukan ini. Pasukan ini dipimpin oleh Kaisar Monster Zan Huan, Kaisar Manusia Zenzongfu, dan King Haoran. Terima kasih telah menonton!